Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaik poskota dan pemirsa setiap poskota TV Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Kembali bertemu dengan saya Tidak Saprimita dalam headline news harian poskota Edisi Sabtu 7 Agustus 2021 Sejumlah informasi menarik telah kami rangkum untuk Anda Di antaranya, Temprov DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan wajib vaksin COVID-19 Sebagai syarat warga beraktivitas di Jakarta Ketentuan itu tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 966 tahun 2021 Terkait perpanjangan PPKM level 4 yang diteken langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Ada pun jenis pemberlakuan pembatasan yang diterapkan dalam perpanjangan PPKM level 4 ini Di antaranya, kegiatan perkantoran sektor non-esensial diberlakukan WFH 100% Untuk sektor esensial boleh WFH 50% Kemudian ada juga pusat perbelanjaan atau mall ditutup sementara Kebijakan ini dibuat semata-mata untuk menentang penyebaran COVID-19 di ibu kota Selanjutnya ada berita kriminal Jasad wanita muda setengah terkubur ditemukan di kolong tol Jatikarya Cimatis, Bekasi Kapolsek Jatisampura itu santri dirga mengatakan Temuan mayat wanita itu belum diketahui identitasnya Ditemukan dalam kondisi sebagian tubuhnya terkubur tanah Sehingga kuat dugaan wanita yang diperkirakan berusia 25 tahun tersebut Merupakan korban pembunuhan Berdasarkan informasi mayat pertama kali ditemukan oleh tukang potong rumput Dalam kondisi hanya tangan dan kakinya saja yang terlihat Bahkan korban diduga sedang hamili muda Saat ini jasad korban sudah dievakuasi ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi lebih lanjut Berita utama selanjutnya yang juga menarik untuk disimak Angkutan kota jurusan Pulau Gadung Ujung Menteng tercebur ke Kali Diduga lantaran Remblok Menurut keterangan saksi, Basri menyebut bahwa kendaraan yang tercebur ke Kali itu diketahui mengalami Remblok Akibatnya, kendaraan menerobos membatas Kali Ujung Menteng hingga tercebur Kronologi kejadian bermula saat saksi melihat mobil yang dikendarai sopir DD sedang ngetem di sekitar lokasi Saat kembali berjalan, mobil tiba-tiba menerobos membatas Kali Ujung Menteng hingga nyemplung ke Kali Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut Nah pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Dalam headline news harian poskota edisi Sabtu 7 Agustus 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poscota.co.id Saya terjaksa berimita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton